Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabila'alamin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi shape movement. Shape itu singkatan safe feeling for performance. Gerakan safe feeling untuk perubahan hidup dan kinerja hidup. Di awal-awal kita belajar shape movement, kita belajar bagaimana mengatasi kesehatan fisik. Dan hari ini kita akan belajar teknik mengatasi kesehatan mental dan membuat perubahan pada hidup kita. Dan kita akan memodel program, memodel sebuah program yang dikembangkan oleh Paul McKenna. Paul McKenna adalah seorang hipnoterapis dari Inggris yang dikenal di Eropa dan menjadi legend. Dia seperti Indonesia mungkin Romy Raphael, dalam materi tentang hipnoterapi. Dan Paul McKenna ini adalah seorang yang berpengalaman. Dia sebut legenda, karena dia sebenarnya bekas reporter, maka suaranya kalau melakukan sesuai hipnoterapi bagus. Dan dia keluar dari reporter, kemudian mendalai ilmu hipnoterapi dan mengembangkan ilmu hipnoterapi di Eropa sampai ke Amerika. Dan banyak channel ataupun TV tentang dia, dan kadang dia suka ngadain show tentang hipnoterapis, hipnosis. Dan kemudian dia mengembangkan sebuah metode tentang bisa enggak ilmu hipnoterapi membuat perubahan pada orang lain. Dalam konteks ini perubahan, membuat perubahan finansial. Dan jadinya miskin, kemudian menjadi berubah, dan sebagainya. Kemudian dia mulai mengembangkan metode ini. Dia terapi banyak orang, baik yang tim maupun komersial. Dan ternyata banyak orang membuat perubahan. Dan signifikan. Dan kemudian dia baru paham ini yang sebut dengan mind rich, yaitu pikiran yang kaya pada ujungnya akan menghasilkan kekayaan. Jadi kita paham bahwa kekayaan itu hasil kerja dari sebuah tindakan. Tentu kalau bukan karena takdirnya. Dan kita paham juga bahwa tindakan itu bermula dari proses berpikir. Proses berpikir yang kaya akan menghasilkan tindakan kaya. Proses berpikir yang miskin akan membuat kita terbatas dalam berpikir. Mau lakukan apa? Susah. Mau lakukan ini? Enggak bisa. Dan sebagainya. Ujungnya malah dia menjadi miskin beneran. Dan metode ini dikembangkan salah satunya di dalam sebuah bukunya dia yang I can make you rich. Isinya adalah tentang bagaimana membuat perubahan secara mental. Dan karena memang berbekal dari buku Think and Grow Rich yang menjadi membuat perubahan para miliarder dunia. Ada Bob Proctor, Anthony Robbins, semua belajar dari buku Think and Grow Rich. Kemudian dia mengembangkan yang lebih signifikan, yaitu mengembangkan dengan membuat perubahan di dalam pikiran kita, melatih pikiran kita agar kita menjadi kaya. Membuat pikiran kaya atau berkelimpahan akan menghasilkan tindakan kaya dan ilumnya membuat kita perubahan tindakan kaya. Bagian asisten menggunakan metode hipnosis atau hipnoterapi untuk mengakses pikiran bawah sadar kita kembali kita hidup ini karena memori pengalaman masa lalu membentuk hidup kita. Dan pengalaman masa lalu itu tersimpan di bawah sadar kita. Kajian dia lebih ekstrim. Kalau dulu dia seorang mengatakan pengaruhi bawah sadar dengan pikiran kita berapa-apa berapa berapa persen. Menurut beliau hampir 95%. 5% itu conscious mind atau pikiran sadar. Jadi sebenarnya begini, Bapak-Ibu. Ketika orang ingin memutuskan merespon sesuatu, misalnya ada kesempatan bagus, kemudian merespon. Dia akan respon dengan pikiran, kemudian berkondilasi dengan pikiran sadar. Ada kejadian ini. Respon saya apa? Kalau kita menafsirkan kejadian itu sebagai sebuah hal baik, dia akan mencari data dalam pikiran sadar, hal baik, kemudian dia merespon dengan, let's do it. Tapi kalau di dalam pikirannya ada banyak data-data negatif, ah susah, nanti kan ini, nanti kan berisiko, nanti kan ini. Maka kesempatan baik apapun tidak pernah disambut. Dan inilah yang menjadi pembahasan awal di kuliah pertama tentang mind grip adalah bagaimana orang membatasi dirinya untuk menjadi lebih kaya karena dia punya pikiran yang miskin. Dan ini yang dilakukan oleh Paul McKenna di dalam McKenna System yang akan kita pelajari. Insya Allah ada 15 materi yang akan kita pelajari. Dan ini adalah kuliah pertama tentang mind grip. Jadi bangun pikiran kaya kita agar kita bisa memberdayakan diri, termasuk memberdayakan orang lain. Kita akan bicara tentang psikologi kekayaan. Jadi, menurut Paul McKenna, pola pikir kita tentang uang itu lebih penting dibanding informasi tentang cara menghasilkan dan menghasilkan uang. Jadi dalam hidup ini kan kita suka lihat saham, melihat lakuran keuangan, dan sebagainya, kemudian membuat keputusan. Tantangannya adalah bila pola pikir kita tentang uang terbatas berasal dari pikiran miskin kita. Pada ujungnya, kita akan menganggap laporan itu sebuah hal yang mustahil untuk take action. Karena tidak penting lagi laporan itu, mengingat laporan itu adalah hanya sebuah data. Pada ujungnya, ketika kita memutuskan sebuah keputusan investasi atau sebuah tindakan, kita memutuskannya kalau tidak di meja makan, di tempat terapak, dan sebuah investasi. Dalam membuat keputusan itu ada ego kita, ada pola pikir kita, dan semuanya. Dan itu menyatu, kemudian memutuskan sebuah tindakan. Tantangannya ego, ego masa lalu, dan semuanya, sering sekali membatasi kita. Bila kita tidak menyelesaikan pola pikir ini, maka apapun yang kita melakukan ke depan akan mensabotasi secara kita berpikir, dan mensabotasi secara kita berpindah. Ada kasus. Maka ada kisah pintar itu tidak sama dengan melalui uang. Ada tugas konvensin, dia mengumpulkan uang, dan jelang meninggalnya, dia berhasil mengumpulkan uang sampai 8 juta USD. Dan kemudian uang ini disumbangkan, dan ketika dia meninggal, dia menjadi legasi, dia menjadi warisan bagi dia. Di saat yang sama, ada seorang broker bangkut, broker di lulusan Harvard, kerja di sebuah broker terkenal namanya Mary Lynch, dan kemudian dia mengumumkan bahwa dia bangkut. Mengapa? Karena gaya hidup, secara berpikir tentang uang, pola pikir tentang uang itu, membatasi dia untuk berpikir lebih lepas. Orang-orang seperti petugas konvensinya itu merasa bahwa hidupnya berguna bila dia bisa memanfaatkan hidupnya untuk orang lain. Maka pikiran kelimpahan di dalam dirinya begitu besar. Dia menabung dalam rangka untuk membantu orang lain. Seorang broker, dia menabung juga cuma dibatasi oleh ketakutan akan uang, ketakutan akan habis uang. Akibatnya dia banyak menahan uang. Namun di saat yang sama, penuh dengan ketakutan, akibatnya dia berlaku investasi-investasi yang dia pikir dia bakal bisa untung, karena dia pikir banyak sekali untung bisa didapat, tidak penuhnya, dia tertipu, dan dia juga tidak berhadap, tidak mengelola uangnya. Ini kembali, ini bukan tentang kepintaran, tidak ada hubungan dengan lulusan hapat dan sebagainya. Ini tentang cara kelola uang berdasarkan mental kelimpahan. Dan dia akan datang ketika komensi itu, ketika komensi itu meminta kelompokan, dia melihat banyak olah kursa dan sebagainya, saya akan use sama dia. Entah bagaimana caranya, dia mendapatkan keberuntungan dalam hidup, akibatnya dia menabung terus lebih banyak. Dan sebenarnya ini mirip dengan Abdul Rawan bin Hawth, sahabat Rasul, yang uang selalu datang kepada dia, walaupun kondisinya sangat menyimpitkan posisi kondisi. Ada kisah tentang turma busuk, Abdul Rawan bin Hawth sengaja membeli turma busuk dari saudara-saudaranya, atau mereka yang berjahat itu karena lupa memanajemeni tanamannya. Yang menarik adalah Abdul Rawan bin Hawth sudah mengkirakan dia akan habis hartanya, dan hartanya malah bertambahkan ada seorang raja yang mencari turma busuk dari negeri yang lain. Dan membuat kedua malah untuk lebih kisah. Yang kedua, syukur tentang hasil. Jadi ada kisah dua wartawan, dua wartawan dan penulis buku terkenal. Kemudian dua orang itu diundang pesta orang kaya. Ketika orang kaya, kemudian dia bertanya pada teman-teman. Tahu nggak, hasil kerja kamu dari buku yang kamu suka ini, hasil kerja kamu bisa dikalahkan dengan hasil kerja orang ini selama sehari. Kemudian si wartawan yang mengatakan, itu benar. Tapi ada hal yang tidak dia punya. Dia juga merasa cukup. Nah, ini juga tentang itu. Jadi ada orang punya uang banyak, tapi tidak pernah mensyukuri tentang hasil. Karena dengan kata mensyukuri itu, dia tahu kapan harus berbunyi, dia tahu kapan harus bekerja. Ada banyak koruptor ditangkap, dan menariknya adalah koruptor ini bukan orang miskin. Koruptor ini, orang kaya yang di bawah itu, ada ponzi, penipuan ponzi terbesar, dan dia ditangkap. Libuan orang, miliaran dolar ditipu orang, tertipu dengan kelihatan konzi, akhirnya ditangkap. Padahal katanya, andai dia mau saja berhenti di posisi awal, dia sudah kaya, dia bisa tidak ditangkap. Namun, karena dia berhenti, karena terus melakukan, sampai dia merugikan banyak orang, akhirnya ditangkap. Nah, itu terjadi. Jadi, mensyukuri tentang hasil. Hasil yang dia dapat. Nah, yang ketiga, membangun tidak sama dengan mempertahankan. Nah, banyak orang bagus ketika membangun uang, mencari uang, dan sebagainya. Tapi, banyak orang yang gagal mempertahankan kekayaannya dia. Kalau kita lihat Warren Buffington, Warren Buffington itu membedakan mana pikiran kagak, dan mana kaya sebenarnya. Pikiran kaya adalah mereka yang menghasilkan uang, menurut Warren Buffington, yang mungkin tidak lagi tidak terlalu banyak, jadi dia tidak menghasilkan uang banyak dalam sehari, tapi orang menghasilkan uang yang tidak terlalu banyak, tapi sustain, bertahan, dan terhadap itu yang lakukan oleh Warren Buffington dalam market investasi. Kalau dia mau investasi, dia lihat dulu uang mana yang bisa menghasilkan dalam jangka panjang keuntungan. Bukan keuntungan sehari dapat, jadi kemudian nanti dikerjaan tidak dapat. Dan ini tentang mind rich. Jadi, orang yang punya pikiran kaya berbeda dengan orang kaya. Orang kaya yang kita maksud, kalau kita diberikan suka lihat. Bagaimana kita tahu orang kaya ketika dia menghabiskan uang, misalnya untuk beli mobil 1 miliar atau 2 miliar, kita menganggap oh ini orang miliar. Dari mana kita tahu? Karena dia orang menghabiskan uang miliar untuk beli sesuatu uang. Jadi, dengan kata lain, orang itu tidak bisa membedakan mana menjadi miliarder, mana yang menghabiskan uang miliaran. Karena orang yang menghabiskan uang miliaran bisa jadi dia tidak cekas dalam uang. Bisa jadi dia itu sebenarnya mungkin uang satu-satunya. Dan uang itu bisa bersumber dari kita minjem dan sebagainya. Karena kita sebut dia miliarder. Kalau kita lihat sekarang banyak orang sebut crazy rich, crazy rich, kita anak soldan dan sebagainya. Kita mengenal bahwa kita hanya menilai dia dari luarnya saja. Oh, dia telah menghabiskan uang setelah. Padahal kita tidak tahu bagaimana dia menghubungkan uangnya. Apakah dia punya uang dan sebagainya. Itulah membedakan mana main rich atau disebutkan wealth dengan rich. wealth adalah ketika orang mungkin menampilannya biasa tapi di dalamnya dia punya penimpahan. Entah dia punya investasi dan sebagainya atau dia punya pikiran yang akan penimpahan. Kalau Bapak-Ibu perhatikan bagaimana Al-Durrahman menyaung ketika dia memberikan uang pasar pada pasar itu sebenarnya mirip dia karena dia minta saudaranya yang sebenarnya telah dipersebelahkan sama dia untuk meminta di bawah pasar. dan dia dari pasar itu malah diberikan kepada kaum muslimi satu yang mudagang silahkan Nabi Bajahil dan ini adalah jerakan sedekah dia karena dia paham bahwa sedekah itu menghasilkan uang lebih banyak bahkan Abdul Min'aw mengaruh sedekahnya sebagai aset. Aset dia adalah sebuah sebuah kayaan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak kalau pasifah kan mengeluarkan uang lebih banyak kadang-kadang kita tidak memperkenalkan aset mana pasifah. Orang seperti Abdul Min'aw mengerti tentang sekolah kerja kehidupan sekolah kerja uang dan sebagainya maka dia berinfark lebih banyak orang-orang itu seperti itu dia memahami cara kerja uang sehingga dia paham bagaimana uang bisa dia sekali banyak dengan mengalirkannya melalui sedekah melalui apapun dan ini tentang orang orang-orang adalah orang yang pikirannya punya kelimpahan dan dia mau berbagi apapun karena dengan berbagi dia malah dapat wibana kalau orang rich dia ingin terlihat kita tahu dia kaya dari mana dari uang yang dikelola dan sebagainya dari uang yang dia belanjakan dan kalau kita lihat kehidupan Indonesia kehidupan orang-orang inggris inggris itu rumah relatif sama tidak tapi yang membedakan kalau kita masuk rumah yang membedakan rumah itu adalah di dalamnya karpetnya mahal permalaman dan sebagainya jadi kita masuk rumah kalau dari depan tampilan biasa dan ini sebenarnya banyak di negara-negara lain jadi bagi mereka yang di dalam itu dinikmati kalau di luar itu dinikmati orang banyak mereka cerdas ada juga orang-orang kaya yang kami temukan salah satu pemain saham terbesar dan kami temukan banyak kalau patah-patah yang biasa kalau beli mobil mobil-mobil itu mobil tua karena mobil tua itu hari ini dibeli besok turun harganya dan mereka mereka tidak peduli pendapat orang bagi dia namanya itu apa yang dia nikmati apa yang dia bisa bisa berikan pada orang orang-orang kaya yang kami temukan mereka membelanjakan uangnya misalnya untuk hal-hal nilainya meningkat dan mereka adalah peningkat jam Rolex kita tahu karena jam Rolex hitungannya bisa puluhan dan sebagainya untuk apa jam Rolex kebetulan kami pernah diminta jualkan jam Rolex dan dia bilang dari mulai dulu belinya 4 jutaan kemudian ketika jual dapat sekitar 20 jutaan bagaimana bisa terjadi itu kembali orang kaya mengerti bahwa cara dia berinvestasi itu dihukum yang kami tahu mereka ini orang yang tidak mau beli mobil baru semuanya sekitar dan pakai-pakak penampilannya biasa tapi kalau kami datang bersama mereka ke busa orang pada format karena tahu kalau mereka berbeli besar dan inilah sekelompok orang kaya yang yang paham tentang dunia uang paham bagaimana menghasilkan uang lebih banyak mempertahankannya dan membelanjakannya dengan kata-kata itu tentang psikologi kaya jadi mereka yang paham tentang dunia uang nah sekarang kita bicara tentang B kali dulu sama ini ini adalah metode yang mau dikembangkan di dalam Makin Aksisten B itu tentang believe becoming ataupun sebuah program milaku atau pikiran kita tentang sesuatu itu ada ekspresi dari pikiran tersebut jadi B kalau sama dengan have adalah apa yang kita miliki bergantung pada apa yang kita yakin tentang ketidakan kita begitu kita membuat perencanaan berdasarkan keyakinan kita yang maksimal maka kita akan bertindak masif dan mendapatkan apapun yang kita inginkan jadi dengan cara-cara lain sebetulnya Bapak Ibu kalau ada orang mencapai sesuatu yang inginkan kita perlu paham bagaimana dia bertindak dan bagaimana dia berpikir karena dibalik tindakan ada konsisten yang konsisten pikiran kaya dan terus dia akan terus mendapatkan apa yang dia inginkan contohnya Thomas Alva Edison dia kuat kemudian gagal melangkah lagi sampai dia perlu keberhasilan karena setiap kegagalan dia menaklukan kegagalan itu sebuah informasi cara yang salah saya tinggal menemukan cara yang benar dan dia lakukan itu setiap kegagalan terjadi dan akhirnya konsisten mencapai hasil dan kita paham apapun yang kita inginkan biasanya bermula dari tindakan konsisten tentu kalau kita muslim kita akan masuk ke dalam pembangunan spiritual bahwa Allah membantu kita dalam persen selama kita ada kesubuhan itu bila tujuan kita ada tujuan yang mulia mendapatkan ridha Allah dan sebagainya bisa dicapai karena seluar hadir di jalan kita mencapai sesuatu baik sekarang kita akan bicara tentang bagaimana sih berhubungan dengan uang nah ini adalah masuk ke dalam kajiannya karena banyak orang suka salah tentang uang ide ide spiritual maupun Paul Mekina berasal dari Kristen dari gereja sering sekali bicara uang akar kejahatan itu sebuah program program pikiran yang ada di banyak orang akibatnya begitu ada uang senderung membelanjakan uang lebih cepat dan kita akan mulai kajian di luar Paul Mekina ada seorang hipnoterapis juga yang juga riset namanya Marshall Schiffer dia bercerita uang di tiap negara berkembang terutama komposisinya selalu sama dan Indonesia pun 5% orang menguasai 90% uang bereda kebanyakan negara berkembang dan mereka yang tidak kaya seperti kita mungkin ataupun banyak orang mereka yang berada di level mayoritas memperebutkan 10% 90% dilebutkan 5% orang dan yang menarik adalah kalau uang dibagikan rata kurang lebih mungkin 2,4 sampai 2,5 miliar waktu itu pernah ada yang itu maka menariknya adalah orang akan sibuk membelanjakan tapi dalam waktu 5 tahun uang akan dikembali ke posisi semula dimana yang 5% ini akan masih 90% uang beredar mengapa karena yang 5% ini paham tentang psikologi kekayaan paham tentang cara uang beredar uang mengalir dari tempat lain jadi bagaimana kita memahami uang satu pahami uang itu media untuk merawat pikiran dan kesehatan kita dan pikiran kita perlu sehat maka di merawat pikiran kita agar kita berada dalam kondisi yang kondisi yang mental yang luar biasa agar kita bisa menghasilkan karya jadi uang adalah media merawat pikiran dan kesehatan jadi bukan lagi akar kecahatan tapi merawat pikiran dan kesehatan dua uang memberikan akses pada perubahan ya dengan uang kita bisa melakukan banyak hal kita selaku muslim saja naik haji kita punya akses pada perubahan kita bisa menolong orang dan sebagainya tiga uang bermula dari pikiran yang kaya uang bermula dari pikiran kita punya kemampuan diberikan Allah untuk punya keyakinan bahwa kita bisa menjadi kaya bila kita inginkan buktinya Agar Min'aw sendiri ketika habis hijrah tidak punya uang hanya baju di bandar tapi kemudian dalam hitungan tahun dia bisa membuat perubahan signifikan uang uang banyak dihasilkan dari tindakan kecil yang terakumulasi jadi uang itu dihasilkan dari kejak-kejak kecil diapresiasi kemudian terus meningkat terus meningkat sampai kita menghasilkan banyak uang jadi apresi tindakan kecil yang terakumulasi terus bertindak konsisten lama-lama kita menghasilkan uang banyak visi menjadi uang atau perubahan finansial visi itu ada arah kita kita cari uang buat apa sebetulnya kita kalau kita berhenti satu saat dalam mencari uang itu biasanya karena kita tidak punya driving tidak punya dorongan mengapa kita perlu mencari uang bahasa kerennya adalah orang ketemu why-nya kalau dengan why-nya dia clear maka dia akan keep running keep going keep signing dia akan terus bergerak menemukan atau mencari uang agar hidupnya menjadi lebih baik jadi orang punya alasan untuk bekerja maksimal dari waktu ke waktu dan itu tentang sisi nah visualisasi jadi ide segar setiap hari untuk berlari jadi ada kalanya pagi kita males bekerja karena kita punya visualisasi yang aneh aduh nanti kita ketemu ini ya nanti kita ketemu ini nanti kita ketemu ini biasalah kita dimarahin buat dan sebagainya tapi kalau hari itu pagi itu anda kita berdoa untuk memvisualisasikan kita akan melakukan ini melakukan ini melakukan ini untuk kita membuat lebih banyak uang dan berguna bagi jurus kita maka kita akan bangun cepat karena kita tidak mau ketinggalan untuk memujudkan apa yang kita tervisualisasikan dalam diri kita jadi inilah pentingnya memvisualisasikan hal tersebut dibanding kita berdoa kita membuat success story dalam pikiran kita setiap hari dan itu bangun dan berangkat lakukan aktivitas disitulah kita mendapatkan ide-ide segar ide-ide yang pop up muncul begitu saja ketika kita mencari kreasi dalam meningkatkan nilai walk sebagaimana Abdul Rahman bin Aw datang dikari harta tidak mau kemudian tunjukkan aku pasar Abdul Rahman bin Aw datang ke pasar kemudian duduk memandangi pasar kemudian menemukan ide dan jump itulah Abdul Rahman bin Aw dan itu hasil tiga ke-7 fokuslah pada kreativitas bukan persaingan ini juga menarik orang yang menaingi orang lain biasanya tindakannya responsif berdasarkan respon orang lain karena kita untuk maingin tapi orang yang kreatif adalah dia keep going keep running bahkan dirinya menjadi pesaing ide kemarin adalah ide-ide kreatif yang akan terdisaingi dengan ide-ide baru dari waktu ke waktu inilah tentang manusia kreatif manusia yang terus mencari ide segala apapun yang terjadi ide itu memberikan perbaikan dari ide kemarin dan ide hari ini akan diperbaiki di ide besok dan ini tentang perubahan ide pada kreativitas kreativitas menghasilkan resonansi menarik orang yang sama nah ini kreativitas kita adalah menghasilkan uang biasanya akan menarik orang-orang sepemikiran dengan kita dan akan membantu kita bersama-sama memunjukkan mimpi yang kita harapkan dan ini tentang kreativitas kita ke sembilan uang ada hasil pelayanan ini harus dipahami uang yang kita hasilkan biasanya terhadir karena kita melayani orang kita ingin melayani orang lebih baik kita ingin memberikan kontrak lebih baik kita ingin memberikan layanan lebih baik agar orang bahagia dan memberikan uang lebih banyak jadi tiap orang di kita ini perlu pahami kita ada service provider kita melayani orang karena dari situ kita mendapatkan fee dari hasil pelayanan apapun itu bentuknya mau Anda pelayanan benar dari restoran mau kita punya pengusaha kita juga sebenarnya melayani orang karena kita menjadi produk yang dibeli orang dan agar orang mendapatkan nilai tambah dalam uang suka pertumbuhannya menarik ya tadi kita sudah dikatakan uang itu senang bila dikatakan orang yang bertumbuh karena orang bertumbuh dia akan fokus pada melayani orang dan karena melayani orang dia mendapatkan uang lebih banyak dia orang bertumbuh adalah orang yang kreatif mencari ide-ide baru dalam melayani orang sehingga orang itu memberikan layanan lebih baik dari waktu-waktu orang menyebutnya plus one orang plus one adalah yang tiap hari meningkatkan nilai tambah dari kita biasa naik ojek menawar ditangkap kerasaan ini kemudian dilayani dengan adanya gojek dan sebagainya begitu juga gojek dan sebagainya begitu juga dengan grab dan sebagainya ini tentang pertumbuhan jadi kita wajib menjaga pertumbuhan karena uang suka pada pertumbuhan kita oke nah dari situ gimana nah dari situ adalah pertama pahami bahwa di dalam metode neurolinguistic programming ada istilah tentang flow flow itu adalah data masuk ke dalam pikiran kemudian diorah pada ujungnya kemudian menjadi behavior behavior adalah output dari sebuah proses berpikir behavior itu sedih bahagia itu behavior semangat behavior itu nah apa yang terjadi dalam pikiran kita behavior itu sangat ditentukan oleh proses berpikir jadi output itu pasti berdasarkan proses nah proses inilah yang kita akan masuk dalam ilmu jadi memasukkan program pikiran agar outputnya bagus karena kalau prosesnya berantakan outputnya pun berantakan nah dengan output tersebut kita masuk ke dalam empat level sukses kita mulai dengan belief karena dengan output dengan pemikiran yang bagus dengan bilis semangat kita akan menyentuh potensi manusia yang tidak terbatas dengan besar jadi belief yang tinggi akan memiliki potensi besar dan potensi yang tinggi akan membuat kita actionnya menjadi lebih banyak dan hasilnya lebih banyak karena action lebih banyak hasilnya lebih banyak dan ketika hasil lebih banyak belief kita makin tinggi dan kemudian siklus berputar seperti sebelumnya dan ini menarik sepertinya karena orang yang bekerja orang yang menghasilkan tindakan dari belief yang tinggi akan mempengaruhi hasil begitu juga dengan belief yang rendah nah ini sebuah siklus yang membuat orang kaya makin kaya orang miskin makin miskin karena begitu dia gagal dia akan membuat prediksi bahwa hidupnya kita akan gagal terus-menerus dari waktu ke waktu bukannya mengevaluasi karena hasilnya ketika gagal luangkan sesuatu kita menganggap aduh udahlah mungkin susah kali akibatnya dengan pola pikir itu kita akan menutup potensi kita sangat sedikit potensi sedikit dan hasilnya sangat sedikit baiklah itu itu adalah materi kuliah pertama kita dan kita berharap ini menjadi sebuah ini berharap menjadi sebuah pembelajaran baik pembelajaran bagus untuk memulai program suknoterapi dan program penggunaan pola pikir efektif dalam menghasilkan uang dan harapannya dengan cara ini dengan pengalaman awal ini kuliah ini kita menjadi semangat untuk menemukan pertumbuhan di kita dan mencari ide bagaimana menghasilkan uang dari pikiran saya itu nah pikiran saya itu adalah perbaikan mental karena manusia yang mentalnya lagi down biasanya terbelegu oleh pikiran miskinnya dengan mengkayakan pikiran kita bukan saja bisa mendapatkan kekayaan tapi juga akan membuat perubahan di dalam internal kita dan semua pikiran kita menjadi lebih sehat dari waktu baik Bapak Ibu kuliah kita tutup hari ini sampai sini dan semoga kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di grup bagaimana memahami ini dan semoga dari sini kita membuka pikiran kita untuk membuat perbaikan hidup dan baik dari dari waktu ke waktu dan memberikan pemahaman bagi umat sepenuh kita so jangan lupa sebarkan ilmu ini pastikan ilmu tidak berhenti pada Bapak Ibu tapi sebarkan agar banyak orang terjerat baik sekian dari kami mohon maaf jika ada salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati